Kalau untuk pandemi, sebetulnya memang sempat kayak khawatir, aduh bangkrut gak ya ini ya? Jadi itu terpikir ya, bangkrut gak ya itu ya? Banyak yang mengalami hal itu. Sahabat Inspirasi Karya dan Cinta Anak Amanri, sahabat saya Rio, Rio Motret, kok bisa namanya jadi Rio Motret? Iya, padahal cuman iseng namanya itu dulu bun. Iseng gak pernah kepikir? Gak pernah kepikir, cuman ya namanya anak muda kan di era umur 19-20, nyari nama Rio Anak. Apa-apa ya gitu? Paling gampang Rio Motret ya? Sebenernya gak ada banyak alternatif, pertama itu Rio Fotografi, udah ada Rio Foto, udah ada Rio Moto, Rio Foto semua udah ada. Akhirnya Rio Motret, ah coba, ternyata belum ada yang punya bun. Yaudah, ternyata jodoh. Rio, kita bongkar-bongkaran kejujuran. Iya. Penting bagi kita saat ini kita bicara yang baik, yang bener, yang jujur karena kita sudah dipilih Tuhan di antara yang dipanggil. Saat pandemi COVID-19 ini, kita harus mengakui bahwa industri ini mengalami keterburukan. Betul. Kita gak perlu takut orang lain tahu kalau kondisi kita gak bagus. Tapi saya lihat memang Rio sementara waktu tampak tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba mengeluarkan edisi foto-foto kenangan. Para publik figur, ada Yanti, ada Agnes, pakai baju saya, ada banyak publik figur. Betul. Kemudian perlahan-lahan mulai naik, 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 naik. Dan sekarang saya lihat sudah mulai stabil. Tentu pembicaraan ini berarti sekali untuk teman-teman di industri, apapun itu. Industri fashion, industri fotografi, industri apapun juga. Sebetulnya awalnya dari sebuah ketakutan. Gimana mengatasinya? Gimana memulainya? Berapa lama kita boleh takut? Dan berapa lama kita harus mengikis kekhawatiran? Karena kita harus percaya bahwa semua masalah itu datangnya sepaket dengan jalan keluar. Betul. Dan kamu mengalami kekhawatiran yang panjang kah? Dalam arti apa nih Bund? Pandemi ini atau selama pandemi? Kalau untuk pandemi, sebetulnya memang sempat kayak khawatir, Aduh, bangkrut gak ya ini ya? Pernah. Jadi itu terpikir ya? Iya, karena banyak banget. Bangkrut gak ya gitu ya? Banyak yang mengalami hal itu. Dan itu perasaannya deg-degan? Deg-degan. Karena kan aku punya karyawan. Punya tanggung jawab, punya keluarga yang harus dibiayain. Waktu itu malah masih ada nenek yang lagi sakit. Terus cicilan banyak. Cicilan banyak. Terus iya, macam-macam lah tanggung jawab saya intinya gitu. Jadi pernah terpikirkan bahwa apakah aku akan bangkrut? Betul. Jadi begitu lockdown waktu itu langsung gini. Jakarta lockdown. Mampus nih. Iya. Mampus aku. Mampus. Berarti sekitar, karena waktu itu kan kita tidak tahu sampai kapan gitu. Jadi ini bisa satu bulan, bisa dua bulan, bisa setahun gitu. Masa setahun gak kerja? Iya gitu kan. Aku mikirnya gitu. Gimana ini kalau setahun gak kerja gitu? Pasti gak bisa hidup lah ini gitu. Mulai itu muter otak gitu. Dari yang awalnya, yaudah lah ini mungkin Tuhan kasih waktu buat istirahat gitu. Dua minggu. Tuhan kasih waktu untuk istirahat. Istirahat. Dua minggu. Ternyata? Dua minggu. Terus diperpanjang satu bulan. Ternyata diperpanjangin satu bulan? Iya betul. Terus udah gitu diperpanjang lagi, diperpanjangin sampai akhirnya kalau gak salah hampir tiga bulan. Nah tapi aku gak diam doang di rumah selama tiga bulan itu. Jadi memang awalnya aku menikmati quality time lah sama nenek di rumah yang biasanya aku tinggalin pagi pulang malam gitu. Terus sama ibu, sama mama gitu. Nah akhirnya di satu bulan. Maaf, ada yang berpulang ya? Jadi oma aku meninggal setelah pandemi PSBB dibuka, dia jalan. Berarti mungkin aku ngerasa Tuhan memberikan quality time yang selama ini dia tidak bisa dapatkan gitu. Jadi oma aku itu kalau ketemu aku itu hanya pagi atau malam. Atau mungkin kalau day off paling satu hari. Aku ajak dia ke mall, bikin nail art, nyalonin gitu. Nah setelah pandemi itu tiga bulan dan dia juga gak bisa keluar kemana-mana, aku selalu bareng dia dari pagi sampai malam. Akhirnya dia pergi gitu. Memang gak ada sakit, gak ada apa, jalan aja gitu. Mungkin dia sudah merasa puas dan quality time juga udah dapat gitu ya. Buji Tuhan sih. Memang sedih, cuman aku ngerasa di saat pandemi yang buruk seperti ini, daripada nanti dia terkena penyakit dan meninggalnya lebih sengsara, lebih baik pergi dengan tenang seperti ini. Walaupun kita semua sedih sih. Ya pasti. Nah jadi pada saat masa pandemi itu, aku sempat mikir, gue harus cari cara gimana caranya nyari duit. Cari penghasilan setidaknya adalah pemasukan untuk bayar gaji karyawan atau gimana. Bisa, bisa, bisa nutup. Nutup, ya puji Tuhan nutup. Sisa? Tapi gak ada sisa, gak ada yang diseritamu. Berarti Rio, kamu punya jiwa yang baik, artinya kamu yang utama kamu pikirkan bukan dirimu sendiri ya. Betul, aku harus mikirin karena tanggung jawabnya banyak kan gitu. Jadi cari cara gimana biar bisa dapat duit gitu kan. Aku mulai dari open and doors di Instagram, jadi puji Tuhan ya, banyak juga brand-brand yang masuk pada saat pandemi, chip in di situ, jadi aku ya sebenarnya ada penghasilan sedikit gitu dari situ. Kemudian aku berusaha, aku dari yang gak pernah megang alat-alat dapur bun, gak pernah masak, gak pernah apapun di rumah. Akhirnya aku berusaha bikin satay dan itu resep dari oma aku. Oma aku memang jago masak banget gitu kan. Dia bilang dengan daya ingat dia yang secukupnya, kayaknya waktu itu pake ini, pake ini, pake ini. Aku coba lagi kan, sampe 6-7 kali bikin, setelah udah mantap rasanya gitu, aku coba kasih ke teman-teman gitu. Wah enak nih gitu. Yaudah aku buka open PL bun. Dan ya itu, emang kalau manusia berusaha, ada di jalannya gitu. Dan aku juga memanfaatkan sosial media pada saat itu. Ini penting sekali yang harus kita dengarkan adalah memanfaatkan sosial media. Jadi panjat sosial atau pansos itu sebetulnya tidak salah. Betul. Selama sudut pandang kita ada sudut pandang yang benar. Sebetulnya sama dengan saya ketika banyak orang mengatakan anak apatnya mencari popularitas, saya jawab, aku itu sekolah cuma SMP. Aku kan kepengen punya cita-cita dong. Iya, pasti. Tapi kan kalau lulusnya cuma SMP kan cita-cita jadi dokter, insinyur, tukang, apapun juga kan gak bisa dong. Maka saya punya cita-cita bilang sama mami saya, Mam, aku tuh kepengen terkenal, kepengen populer. Maka saya mencari popularitas itu. Popularitas dengan harapan untuk dapat menginspirasi banyak orang, menguatkan orang lain juga yang kondisinya seperti saya, yang kehidupannya punya cerita di balik kisah masa lalu. Iya kan? Kan bagaimanapun juga kita harus berjuang supaya kita bisa memberikan kehidupan yang baik. Tidak selamanya orang itu, kemudian banyak orang mengatakan begini, aku punya hidup biasa-biasa aja. Kok heran hidup biasa-biasa aja kok? Bangga. Iya. Heran kan? Tuhan menciptakan kita cuma satu kali. Benar. Jadilah orang yang luar biasa. Nah, disitulah letaknya saya berpikir bahwa menginspirasi, seperti tadi Rium mengatakan bahwa ya harus mengudahkan media sosial. Iya. Dan ternyata media sosial merupakan solusi. banget di era, apalagi di era pandemi, orang semua nggak bisa keluar, yang mereka lakukan hanya memantau sosial media, mungkin YouTube, mungkin Facebooknya, atau mungkin nonton TV. Jadi aku pikir, apa ya yang bisa dijual dari, beruntungnya aku punya sosial media dengan followers yang cukup banyak. Jadi aku memanfaatkan itu aja. Jadi aku promo makanan yang aku bikin ini di sosial media. Dan ternyata setiap aku akun PO pasti habis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi setiap hari tuh aku walaupun capek ya. Jujur dibanding motret, masak itu pasti lebih capek ya. Tidak guna, apalagi bikin sate, kan musuh nusuk, musuh ngincong, apa segala macem. Tapi setiap ada yang pesen tuh bisa seribu, seribu gitu. Jadi aku sampai ngerasa ya ini mungkin Tuhan menggantikan dengan cara yang lain gitu. Mungkin emang rejutnya. Bukan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap orang percaya. Iya. Karena jalan kehidupan kita tidak bisa ditakar dari persoalan yang besar atau bukan kecil. Benar. Tapi solusi itu membawa kita menjadi mengerti dan memahami bagaimana mencari jalan keluar untuk bisa mengatasi jatuh persoalan-persoalan itu. Kadang-kadang ya kayak saya, dunianya dunia fashion. Tetapi jalan keluarnya ternyata dari sambel. Ryo juga demikian waktu itu. Sebelum sekarang bisa kembali sampai ke dunia fotografi. Ryo, banyak teman-teman kita yang terpuruk. Banyak teman-teman kita yang memikirkan udah gak ada pesta. Iya. Benar. Udah gak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mereka cenderung gantung kamera. Iya. Banyak. Kamu dengar itu? Banyak. Banyak teman-teman fotografer. Iya gak cuma fotografer sih. Di industri wedding. Terutama ya bunda yang sangat terdampak. Jadi mulai dari fotografer, videografer, make up artis, para desainer ya. Dekorasi, bahkan hotel yang bintang lima pun semua pada merong-rong. Teriak semuanya gitu. Ini gimana ya gitu. Ya inilah yang terjadi sekarang gitu. Jadi aku pun juga merasakan dampaknya di dunia wedding itu memang mengalami penurunan yang jauh. Tapi beruntungnya aku menyiasati dengan, oh kalau orang tidak, aku lagi gak laris di dunia wedding, coba cari yang lain gitu. Mungkin bisa di foto keluarga, atau mungkin di foto persona, atau mungkin bahkan korporat atau apa. Jadi memang itu dia aku bilang mungkin jangan terlalu terpaku pada satu bidang aja gitu. Dan fokus di situ aja. Boleh fokus, tapi mungkin kita juga harus ngembangin diri kita di bidang lain. Seperti bunda kan di kebaya, udah terkenal banget se-Indonesia sampai semanca negara, tapi ternyata masaknya jago juga gitu. Jadi aku mikir beruntungnya pada saat pandemi ini kerjalan tetap masih lancar. Karena walaupun di dunia wedding gak jalan, tapi di yang lainnya masih bisa jalan gitu. Masih bisa jalan ya. Aku sih merasa bahwa ketika teman-teman banyak yang melihat bahwa sekarang yang masih bersinar adalah orang yang bisa mengatasi persoalan. Betul. Benar-benar banget. Yang bersinar, yang bercahaya adalah mereka yang bisa tahu celah untuk melihat di mana ada kesempatan. Dan kesempatan itu tidak semua orang kemudian bisa pakai. Iya, benar. Sekarang kita lihat bahwa industri, kemudian dunia periklanan, dunia yang memberikan sebuah lahan buat kita yang tadinya banyak, sekarang menjadi... Berkurang, atau malah dikit ya. Atau malah dikit ya. Semua jadi semua kekhawatiran, ada pikiran bangkrut, kemudian gimana nih gue mau kemana nih nanti akhirnya itu datang semuanya. Datang. Ternyata sama, aku juga kayak gitu. Iya, kita kan lagi mikir, aku mikir gini bun. Lagi musim pandemi seperti ini dengan penyakit dan banyak yang terkena juga ya. Siapa sih yang mau foto-foto? Itu bukan kita ini di industri yang bukan kebutuhan utama bun. Siapa sih yang mau pakai kebaya mahal di rumah? Kalau nggak ada pesta kan dia juga nggak akan pakai gitu. Terus buat apa di foto-foto sih gitu? Jadi aku sempat berpikir gitu, aduh ini pasti hanjlok nih bisnis gitu. Iya, tapi nggak tau ya mungkin menyiasatinya aja gimana sampai akhirnya tetap aja walaupun kita anggap, aku anggap, ah orang ngapain sih foto ya lagi ada pandemi. Foto bun, foto ya? Tidak tetap foto. Foto malah sekeluarga, malah mereka bilang, lagi pandemi gini anakku malah ngumpul di rumah. Anak-anakku yang dari Amerika, yang dari Australia nggak bisa pulang lagi. Jadi kini kesempatan aku untuk motret bersama anak-anakku. Pernah kepikiran nggak kalau kelasnya Rio itu kelas angkaya raya, terus pengantinnya naik helikopter, kemudian di tempat salju? Nggak pernah. Karena aku kan berawal dari 50 ribu bun.